setan terburu apa menurut lu maksudnya kejahatan yang menurut lu ah ini emang parah banget sih udah nyolong kotak amal hahaha misalnya kalau nyolong kotak amal bener selalu bilang begini memang bener kelakuan setan memang gue dulu gitu lagi ngol jadi gua itu bener-bener eh gua gak gua bukan nyolong kotak amal kalau gereja ada kotak amal ada kan kotak di depan yang di ibadah kita harus ngasih itu ada tapi jagain banyak Bia kalau kalau gue dulu tuh jadi remaja masjid itu setiap hari Jumat selesai Jumatan kotak dikumpulkan nol dibuka kuncinya dihitung ditaruh di satu tempat dihitung itu kita pegang uang 2000 kita keluarin gini sisa yang 2000 kita tutup lagi kotaknya nanti takmirnya udah pergi kita datang lagi kita ambilin bisa jadi kalau saya dulu bukan begitu di gereja ya pas mau kasih persembahan ya Tuhan duitnya belum ditukar lagi itu kan hahaha masih cekan ya mohon maaf ini duit 20 ribu ini kan dulu kan kita masih gembel di 20 ribu kan lumayan buat makan jadi kalau ya Tuhan kita belum tukar jadi paspun dipersembahannya datang kita itu begini tapi kita pakai sistem doa aku serahkan rojiwa dan tubuhku kepadamu sebagai persembahan yang sejarah gua sudah beranggap lagi tapi kan dilepanggol iya gak ada yang ditaruh ini dua langgola ngambil jangan sih gak mungkin gak mungkin ini masih disini gak ada isinya ini dua langgola ngambil ini sebagai alasan rojiwa dan tubuhku kecerahan sebagai persembahan yang kudus ya